PT PLN Rayon Sampang agak bicara atas penyambungan aliran listrik secara ilegal dalam pengerjaan megaproyek Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kabupaten Sampang, Madura. Sebelumnya, salah satu perusahaan BUMN yang berlokasi di Jalan Trudojoyo, Sampang tersebut telah melakukan pemantauan ke lokasi bersama tim dan pihak kepolisian. Terkait ini, Rekan Hanggara Pratama, reporter dari Tribun Madura, akan melaporkan selengkapnya. Silakan, Rekan. Baik, terima kasih, Rekan Dea. Dapat kami melaporkan bahwa penyambungan aliran listrik secara ilegal di pengerjaan proyek Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kabupaten Sampang, Madura yang tengah dikerjakan PT Asri Karya Lestari senilai sekitar Rp204,5 miliar memang benar keberadaannya. Hal itu setelah pihak kontraktor atau pelaksanaan megaproyek mengaku atas kesalahannya, saat sejumlah anggota DPRD Sampang menggelar tidak ke lokasi. Ada pun pencurian aliran listrik dilakukan sejak sekitar 1,5 bulan yang kesehariannya digunakan untuk kebutuhan mengisi daya handphone dan penerangan. Sehingga PLN mengalami kerugian hampir Rp4 juta. Kerugian itu ditanggung manajemen kontraktor karena dari sekian banyak pekerja, tak ada satupun yang mengaku siapa awal yang melakukan penyambungan aliran listrik secara ilegal tersebut. Dengan adanya persoalan itu, manajer PT PLN Sero Rayon Sampang, Abdul Gafur, angkat bicara bahwa pihaknya bersama tim termasuk pihak kepolisian sebelumnya juga sudah meninjau ke lokasi dan pihak kontraktor tidak menyangkal atas pelanggaran tersebut. Bahkan barang buktinya juga diserahkan ke PLN berupa kabel sepanjang 5 meter. Kemudian PLN menilai bahwa pelanggaran itu dikategorikan P4, artinya sambungan langsung non-pelanggan dan setelah dilakukan penghitungan, diketahui ukuran kerugian dayanya sebanyak 7.500 kWh. Untuk peraturan di tubuh PLN atas kasus ini berdasarkan komentar Abdul Gafur adalah perdata sehingga timbul sebuah tagihan alias denda yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. Sementara sejauh ini kerugian tersebut sudah dibayar oleh pihak kontraktor sehingga PLN menganggap persoalan ini selesai, artinya tidak ada pelimpahan kasus ke pihak kepolisian. Demikian Rekan B. Baik, terima kasih Rekan Hanggara melaporkan di Sampang Madura. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!